Oke, selamat sore rekan-rekan Kicomania. Penalakan, saya Taufik, pemilih murai batu Owen yang barusan masuk di juara tiga di event Kicomania Cup di Gantan Prasasti. Terima kasih telah menonton! 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 Ini burung punya potensi sebenarnya Kenapa dia bisa stabil seperti itu Meskipun rawatannya jemurannya kurang Tidak pernah diumbar Oh ternyata faktornya dari keruto yang dikonsumsi Setiap hari Justru oven ini tidak pernah sama sekali Masuk umbaran Mulai dari di rumah Surabaya Tidak pernah Cuman pangkringannya hanya pakai satu Pangkringan di bawah Karena beliau berasumsi Ketika pangkringan di bawah Itu dia masih bisa ada satu ruang gerak Untuk ke atas untuk berolahraga Atau terbang satu kali ke pakan Atau seperti itu Jadi Mengimbangi sebenarnya Ketika makanan yang dikonsumsi banyak Sedangkan juga perlu olahraga Dia terbang dan lain-lainnya Kayak di habitat alami Metodenya dengan pangkringan satu Kalau dicoba gantang sih Sebenarnya baru-baru aja sih seperti ini Ada satu tahunan lah ini Satu tahunan ini Saya coba Jadi burung ini Saya ambil dari Surabaya Ke rumah saya disini Itu Dengan kondisi yang sangat memprihatinkan Sebenarnya Bulunya sudah tidak karu-karuan Saya ambil Di rumah Ngurak itu total Total sekali Habis itu Dia itu pulih Tapi Suaranya tetap Dan lagunya juga tetap Nah itu saya coba Untuk latberan Di kelas-kelas pinggiran Biasanya seperti itu Ketika saya coba Perdana itu Ya Alhamdulillah Dia bisa masuk lima Akhirnya grade-nya semakin meningkat Dia bisa masuk Empat minggu depannya Bahkan Kemarin Di bulan Januari Itu mulai start saya Untuk lomba Sampai Juli Itu tidak Perputus Setiap minggu Main terus Ngasih jam terbang Ngasih jam terbang Jadi mengondisikan seperti itu Kalau untuk Tonjolannya Identik Di suara Rio-rio Yang Sekarang ini Karena Saya punya Rio-rio itu memang Dia tembakannya luar biasa Durasi tembakannya luar biasa Pokoknya Nah itu Alhamdulillah Dengan Kondisi burung ini Ibaratnya sudah tua ya Ibaratnya kan Itu masih bisa Meresap di dia Kan gitu Nah saya berkesimpulan Bahasanya Oh ternyata ini burung cerdas Sebenarnya Tinggal kita Menyesuaikan aja Timingnya Waktu Kapan sih yang pas Untuk memaster Seperti itu Nah Kalau saya Pemasteran yang tepat Sebenarnya Bukan di malam hari Pemasteran yang tepat Itu dikala waktu Antara jam 10 Sampai jam 1 siang Ketika pagi Ketika dia habis Di angin-angin Itu Insya Allah bisa masuk Secara keseluruhan Untuk lagu-lagu Masteran Ini sudah Agak lumayan Hampir 20-an Burung yang ke-20 Tari total Ada sekitar 25 anak Kurang lebihnya Jadi jangan bisa Ngasih tips tadi Itu karena memang Banyak burung Banyak burung Itu sekalian Betul Jadi makanya saya bilang tadi Semenjak saya main Burung Di tahun 2000-an Ibaratnya 2003 Itu baru kali ini Saya menemukan burung Dia bisa ngurang itu Satu bulan Sudah bisa pulih Buat main seperti ini Langsung bisa Langsung bisa Tidak ada masalah Tidak ada masalah Dan tetap Power tetap Durasi kerja tetap Bahkan lagunya ini Nambah menurut saya Lagunya nambah Makanya saya bilang tadi Ini hari ini Dia banyak keluar Untuk tembakan Ada satu harapan saya Sebenarnya burung ini Tidaknya Ini kan sudah Saya kelilingkan kemarin Waktu bulan-bulan kemarin Main di Gersik Main di Surabaya Itu Alhamdulillah Bisa masuk terus Cuma saya kepingin Ini mau saya coba Di Viking Arena Sebenarnya Seperti itu Rencana saya punya itu Bandung Saya mau Lawatan ke sana Insya Allah Tidak tahu kapan Semoga saja ada undangan Semoga saja Nanti ada rezeki Ada waktu Saya juga ada undangan Untuk bisa main ke sana Burung ini akan Saya geritkan Untuk di sana Saya mau Coba Untuk silaturahim ke sana Sekalian main Ibaratnya jalan-jalan Sama dia Sebenarnya gini Kalau murah sendiri ini Kalau menurut pendapat saya Ini ya Selama saya pegang murah Murah ini burung yang Sangat Tahu sekali dengan Bantuannya sebenarnya Jadi Apa yang Sedang kita lakukan Mereka akan tahu Pasti tahu Saya bilang Ada satu ritual khusus Sebenarnya Kalau saya sebelum lomba Itu biasanya burung Saya ajak bicara Saya buka Tidak Di lapangan Jadi saya ajak bicara Jadi Intinya apa Hubungan internal kita Sama besutan kita ini Harus Connect Harus Clop Seperti itu Dirasakan Ya dirasakan Feeling Feeling Dan juga Bisa Diajak Tatap mata Secara mat-mata Burung ini sama kita Ketika waktu di lapangan Itu biasanya Gitu kan Saya buka Saya lihat Saya ajak bicara Ketika dia saya Batin Atau saya ajak bicara Seperti itu Dia mau bunyi Atau apa Berarti dia ada Satu interaksi Dengan saya Ada chemistry Betul Kalau kita punya Murem Mau baik burungnya Itu sebenarnya Tergantung kita sendiri Mau perhatian Semua berlaku Seperti itu Semua berlaku Seperti itu Bahkan Burung-burung Masteran saya Di rumah Ketika saya Lagi-lagi Waktu santai Itu saya ambil Satu-satu Saya ajak Komunikasi Saya ajak Lihat-lihat Ya itu Kalau saya Kalau sudah terjun Ya sudah Basah sekalian Jadi seperti itu Jadi intinya Kemisteri kita Apapun burung Yang kita belihara Kita harus Menyaing mereka Merawat mereka Dengan benar Karena nanti apa Mereka akan Mengembalikan Kepada kita Oke Demikian Teman-teman Sekilas Informasi dari saya Semoga aja Bermanfaat Semoga aja Teman-teman Gaconya Lebih dasyat lagi Oke Saya tutup Dengan ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hobi kicau Salam gacor Selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.